Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan suatu negara membutuhkan pengakuan dari negara lain untuk lebih mengukuhkan kedaulatan dan eksistensinya di dunia internasional. Begitupun yang Indonesia butuhkan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun, sampai sekarang masih banyak yang belum tahu tentang negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Jika ditanya tentang ini, jawaban orang-orang terbagi menjadi dua kubu. Kubu Palestina dan Kubu Mesir. Lantas, mana yang benar? Benarkah Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Atau justru Mesir yang pertama kali mengakui kedaulatan NKRI? Atau jangan-jangan, bukan keduanya? Yuk, kita bahas sama-sama! Mayoritas orang Indonesia masih menganggap kalau Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, ternyata anggapan itu keliru lho. Semua bermula pada September 1944. Perdana Menteri Jepang waktu itu, Koiso, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat. Janji ini sebenarnya hanya iming-iming manis. Karena Jepang ingin rakyat Indonesia tetap mau bekerja untuk Jepang. Saat itu pula lah, Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, Presiden Majelis Islam Tertinggi Palestina sekaligus Mufti Besar Yerusalem, yang saat itu sedang berada di Jerman, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia via radio Berlin. Lalu disebarluaskan dan disiarkan dua hari berturut-turut. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi klaim Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, setidaknya ada tiga alasan mengapa klaim ini keliru. Pertama, pengakuan kemerdekaan harus berasal dari negara yang merdeka. Masalahnya, pada tahun 1944, Palestina belum menjadi sebuah negara. Melainkan, masih menjadi wilayah di bawah pemerintahan Britania Raya, atau yang lebih dikenal dengan mandat Britania Raya atas Palestina sampai tahun 1948. Palestina sendiri baru dideklarasikan merdeka oleh Yasser Arafat pada tahun 1988. Lantas, bagaimana mungkin negara yang belum terbentuk bisa mengakui kedaulatan negara lain? Yang kedua, ucapan selamat dari Syekh Amin Al-Husseini selaku Mufti Agung Yerusalem saat itu bukan sebuah pengakuan kedaulatan. Melainkan, hanya bentuk dukungan secara personal kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, Syekh Amin mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia saat Indonesia belum merdeka. Tepatnya, setelah Janji Koiso tahun 1944. Sedangkan secara de facto, Indonesia merdeka tahun 1945 berkat perjuangan dan kerja keras tokoh-tokoh bangsa, bukan hadiah pemberian Jepang. Maka, jika dikatakan orang pertama yang memberi semangat setelah janji kemerdekaan Indonesia oleh Jepang adalah orang Palestina, tentu benar. Namun, jika disebut negara Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, jelas keliru. Meskipun begitu, orang Palestina khususnya Syekh Amin Al-Husseini punya banyak jasa di awal kemerdekaan Indonesia. Syekh Amin menjadi salah satu tokoh yang mendesak negara-negara Timur Tengah untuk ikut mendukung kemerdekaan Indonesia. Syekh Amin juga menyambut kedatangan delegasi Panitia Pusat Kemerdekaan Indonesia dan memberi dukungan secara penuh. Sedangkan Muhammad Ali Tahir, seorang jurnalis sekaligus saudagar kaya Palestina, menyerahkan seluruh uangnya yang tersimpan di Bank Arabia kepada pemimpin-pemimpin Indonesia pada tahun 1944. Syekh Amin dan Ali Tahir menjadi perwakilan bangsa Palestina yang punya jasa besar bagi kemerdekaan Indonesia. Maka, tidak heran Indonesia selalu teguh mendukung kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Indonesia diakui pertama kali dan didukung oleh Mesir, tepatnya pada 22 Maret 1946. Pada 10 Juni 1947, terjadi penanda tanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dan Perdana Menteri Mesir Nokrasi Pasha. Sekaligus menandai pengakuan kedaulatan Indonesia secara dayure. Dukungan Mesir dalam mengakui kemerdekaan Indonesia juga disampaikan secara langsung oleh Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Mu'im saat datang ke Yogyakarta pada 13-16 Maret 1947. Pasca Mesir memberi dukungan, deretan negara timur tengah seperti Syria, Qatar, Irak, dan Arab Saudi ikut memberi pengakuan. Tak cuma dari dunia Arab, dukungan kemudian datang dari Tahta Suci Fantikan, salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 6 Juli 1947, ditandai dengan pembukaan kedutaan yang disebut Delegatus Apostolic, dan menugaskan Georges de Jong Diardoye sebagai Duta Besar Fantikan pertama di Jakarta untuk masa 1947 hingga 1955. Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Selama ini, Konferensi Meja Bundar dimaknai orang-orang Indonesia sebagai pengakuan kedaulatan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Sementara bagi Belanda, KMB diartikan sebagai penyerahan kedaulatan atau singkatnya pada 27 Desember 1949, Belanda hanya menyerahkan tanpa mengakui. Maka, selama hampir 56 tahun, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi pada 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945. Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 pada tahun 2005, saat meneluh Belanda, Bernard Rudolf Bot menghadiri upacara HUD RI ke-60. Beliau meminta maaf atas penjajahan yang dilakukan dan mengakui tanggal proklamasi sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Pidato meneluh Bot 2005 ini menjadi pengakuan kemerdekaan secara de facto. Nah, itulah beberapa informasi tentang siapa dan negara mana yang sebenarnya pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam Universe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!